Intro Hai SobatBrenly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi trigonometri. Diketahui, Rinto memandang seekor burung yang berada di puncak pohon dengan sudut elevasi 60 derajat. Jarak pohon dari tempat berdiri Rinto adalah 10 meter. Lalu, jarak mata Rinto dengan tanah adalah 165 cm. Yang ditanyakan, tinggi pohon. Untuk menentukan tinggi pohon, kita permuda dengan membuat sketsanya terlebih dahulu. Sekarang perhatikan, misalkan tinggi pohonnya adalah, Ini sampai sini berarti T, ini ke sini adalah 165 cm. Berarti tinggi pohonnya adalah T ditambah 165 cm atau T ditambah 1,65 meter. Nah, sekarang kita cari tahu terlebih dahulu nilai dari T, berarti sampai sini dulu ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Perhatikan, jarak Rinto dengan pohon adalah 10 meter, berarti jarak mata Rinto ke pohon juga 10 meter. Kita tuliskan di sini 10. Perhatikan, untuk mencari T, T berarti bagian depannya dari sudut 60 derajat. Yang diketahui bagian samping dari sudut 60 derajat. Nah, untuk yang melibatkan depan dan samping, apakah sin, kos, atau tan? Ingat, yang melibatkan depan dan samping adalah tan. Ingat, karena tan adalah tan desa, depan persamping. Maka dari itu tan 60 derajat sama dengan depan, depannya adalah T, persamping. Sampingnya adalah 10. Tan 60 derajat adalah akar 3. Maka akar 3 sama dengan T per 10. Berarti T-nya adalah 10 akar 3. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi adalah tinggi pohon. Tadi untuk mencari tinggi pohon, menggunakan yang mana? Ini ya tinggi pohonnya. Nah, berarti dari T ini ditambahkan dengan jarak mata ke tanah. Jadi kita bisa menuliskan bahwa tinggi pohonnya adalah 10 akar 3. Ditambah 1,65. Ini satuannya adalah meter. Demikian pembahasan kita kali ini. Selamat belajar, Sobat Brindly. Salam edukasi.